Sejumlah negara merespon invasi Rusia terhadap Ukraina. Sejauh ini, Ukraina telah mendapatkan dukungan dari NATO dan sejumlah negara di luar organisasi militer terkuat di dunia itu. Akan tetapi ada pula negara yang berpihak pada Rusia. Berikut rinciannya. Perang timbul setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan pihaknya akan melakukan invasi atau operasi militer di Ukraina pada Kamis 24 Februari kemarin. Putin juga meminta militer Ukraina untuk meletakkan senjata mereka. Tak lama setelah pernyataan Putin, Rusia langsung menyerang Ukraina dengan meledakan beberapa daerahnya, termasuk ibu kota Ukraina, kota Kiev. Putin memperingatkan negara-negara lain bahwa setiap upaya untuk mengganggu tindakan Rusia akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah mereka lihat. Sehari setelah serangan tersebut dilaporkan 137 orang Ukraina tewas. Serangan Rusia ke Ukraina memicu reaksi sejumlah negara. Beberapa negara mengecam serangan tersebut dan menjatuhkan sanksi ke Rusia. Namun beberapa negara lainnya bergeming dan menyatakan keberpihakannya. Ukraina mendapat dukungan dari NATO seperti negara Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Jerman, Italia, Perancis, Australia, Jepang, Korea Selatan, Bulgaria, Rumania, dan Estonia. Ada beberapa negara yang telah menyatakan dukungan kepada Rusia setelah Vladimir Putin mengumumkan rencana untuk menyerang Ukraina. Bahkan beberapa negara tersebut juga mendukung tindakan Putin yang mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia yaitu Donetsk dan Luhansk. Berikut beberapa negara yang dimaksud. Yang pertama ada Kuba, Suriah, Nicaragua, dan Venezuela. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian informasi kali ini, nantikan terus informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.